Kitab Ulangan, Pasal 28 Berkat bagi Ketaatan Jika kamu setia menaati semua perintah Tuhan, Allahmu ini, yaitu segala hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di dunia. Inilah berkat-berkat yang akan dicurahkan ke atas kamu jika kamu menaati Tuhan, Allahmu. Berkat di dalam kota, berkat di ladang, berkat berupa rahim yang subur, berkat atas hasil bumimu, berkat atas lembu sapi dan kambing dombamu, berkat atas buah-buahan dan rotimu, berkat pada waktu kamu masuk, berkat pada waktu kamu keluar. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhmu di hadapanmu. Mereka akan bersama-sama maju menyerang kamu, tetapi mereka akan dicerai beraikan dan lari berpencar ke tujuh penjuru di hadapanmu. Tuhan akan memberkati kamu dengan hasil bumi yang banyak dan sapi yang sehat-sehat dan menjadikan kamu berhasil dalam apapun yang kamu lakukan pada waktu kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai bangsa yang kudus bagi dirinya sendiri. Ia telah berjanji akan melakukan semua itu, jika kamu menaati dia dan hidup di jalan yang telah ditunjukkannya. Semua bangsa di dunia akan melihat bahwa kamu milik Allah, dan mereka akan merasa gentar. Tuhan akan melimpahi kamu dengan segala yang baik di negeri yang telah dijanjikannya kepada nenekmu yangmu itu. Kamu akan diberkati dengan banyak anak, banyak ternak, dan hasil bumi yang berlimpah-limpah. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit yang menurunkan hujan untuk memberi kamu hasil bumi yang baik pada musimnya. Ia akan memberkati segala apa yang kamu lakukan, sehingga kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminjam apa-apa dari mereka. Jika kamu mendengarkan dan menaati perintah-perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ia akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Kamu akan selalu berada di atas, tidak pernah di bawah. Tetapi janganlah kamu menyimpang dari hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu, dan jangan sekali-kali kamu menyembah Allah lain. Jika kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu, dan tidak mau menaati hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka semua kutuk ini akan menimpa kamu. Kutuk di dalam kota, kutuk di ladang, kutuk atas buah-buahan dan rotimu, kutuk berupa rahim yang mandul, kutuk atas hasil bumimu, kutuk atas kesuburan lembu sapimu dan kambing dombamu, kutuk pada waktu kamu masuk, kutuk pada waktu kamu keluar. Tuhan sendiri akan mendatangkan kutuk, kebingungan, dan kegagalan dalam apapun yang kamu lakukan, sampai akhirnya kamu dibinasakan, karena kamu berdosa telah meninggalkan dia. Ia akan mendatangkan penyakit ke tengah-tengah kamu, sampai kamu punah dari negeri yang segera akan kamu masuki dan miliki. Ia akan mendatangkan penyakit paru-paru, demam, berbagai infeksi, penyakit sampar, dan peperangan. Ia akan membinasakan tanamanmu dan menutupinya dengan hama. Semua malapetaka ini akan menimpa kamu sampai kamu binasa. Langit di atas kepalamu akan menjadi seperti tembaga dan bumi seperti besi. Tanah akan menjadi sekering debu karena tidak ada hujan. Dan angin debu akan membinasakan kamu. Tuhan akan membiarkan kamu dikalahkan musuh. Dengan megah, kamu akan berbaris bersama-sama ke medan pertempuran. Tetapi, kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan melarikan diri ke tujuh penjuru dalam keadaan kacau balau. Kamu akan dicerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa di atas bumi dan akan menjadi kengerian bagi mereka. Mayat-mayatmu akan menjadi makanan burung dan binatang buas dan tidak akan ada orang yang menghalau mereka. Tuhan akan menimpakan ke atas kamu barah mesir, borok, dan kudis yang tidak ada obatnya. Ia akan menimpakan ke atas kamu kegilaan, kebutaan, ketakutan, dan kepanikan. Kamu akan meraba-raba dalam terangnya matahari. Sama seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Kamu akan mengalami kegagalan dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu akan terus-menerus ditindas dan dirampok. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu. Orang lain akan memperkosa tunanganmu. Orang lain akan menghuni rumah yang kamu bangun. Orang lain akan memakan buah hasil kebun anggur yang kamu tanami. Sapimu akan disembelih orang di depan matamu. Tetapi, kamu tidak akan memakan dagingnya sedikitpun. Keledai-keledaimu akan dirampas di depan matamu dan tidak akan pernah kembali kepadamu. Kambing dombamu akan diserahkan kepada musuh-musuhmu. Tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi kamu. Kamu akan melihat anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, diangkut sebagai budak oleh bangsa lain. Hatimu akan hancur karena merindukan mereka. Tetapi, kamu tidak berdaya untuk menolong mereka. Suatu bangsa asing yang tidak pernah kamu kenal namanya akan memakan hasil tanah yang telah kamu garap dengan jerih payah. Kamu akan ditindas dan diinjak-injak. Kamu akan menjadi gila karena kengerian yang ada di sekelilingmu. Tuhan akan menutupi kamu dengan barah yang tidak dapat disembuhkan pada lututmu, pada pahamu, bahkan pada sekujur tubuhmu, dari telapak kaki sampai kepalamu. Tuhan akan membuang kamu, serta raja yang akan kamu pilih ke tengah-tengah suatu bangsa yang tidak pernah dikenal oleh kamu maupun oleh nenekmu yangmu. Dan sementara kamu dalam pembuangan, kamu akan menyembah berhala-berhala dari kayu dan batu. Kamu akan menjadi kengerian, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa. Tempat Tuhan akan menyingkirkan kamu. Banyak yang akan kamu tabur, tetapi sedikit yang akan kamu tuai, karena belalang akan melahap hasil tanahmu. Kamu akan menanami kebun anggur dan memeliharanya, tetapi kamu tidak akan menikmati buahnya atau air anggurnya, karena ulat akan melahap pohon-pohon anggurmu. Pohon zaitun akan tumbuh di mana-mana, tetapi tidak akan ada cukup minyak zaitun untuk mengurapi dirimu, karena buahnya akan gugur sebelum masak. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan direnggut dari sisimu untuk dijadikan budak. Belalang akan memusnahkan segala pohon dan tanamanmu. Orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kamu akan menjadi semakin kaya dan berkuasa, sedangkan kamu akan menjadi semakin miskin dan tertindas. Mereka akan memberi pinjaman kepadamu, bukan kamu yang akan memberi pinjaman kepada mereka. Mereka akan menjadi kepala dan kamu akan menjadi ekor. Semua kutuk itu akan mengejar dan memusnahkan kamu, karena kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu. Semua kengerian yang berikut ini akan menimpa kamu serta keturunanmu dan menjadi peringatan bagimu. Kamu akan diperbudak oleh musuh-musuhmu, karena kamu tidak mau memuji Allah atas segala yang telah diberikannya kepadamu. Tuhan akan menyuruh musuh-musuhmu melawan kamu, dan kamu akan kelaparan dan kehausan, telanjang dan kekurangan segala sesuatu. Kuk besi akan dikenakan pada lehermu sampai kamu dimusnahkan. Tuhan akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh yang akan menyambar kamu seperti seekor burung Raja Wali, suatu bangsa yang bahasanya tidak kamu pahami, suatu bangsa bermuka garang yang tidak akan menaruh belas kasihan kepada yang tua maupun kepada yang muda. Mereka akan melahap hasil ternakmu dan hasil ladangmu sampai habis. Gandummu, air anggurmu yang baru, minyak zaitunmu, anak-anak lembu sapi, dan anak-anak kambing dombamu, semuanya akan lenyap. Bangsa itu akan mengepung kota-kotamu dan merobohkan benteng-bentengmu yang tertinggi, tembok-tembok perlindungan yang menjadi andalanmu. Pada masa pengepungan yang mengerikan itu, kamu akan memakan daging anak-anakmu sendiri, laki-laki dan perempuan. Orang yang paling lembut hatinya di antara kamu tidak akan merasa kasihan terhadap saudaranya sendiri, terhadap istri yang dikasihinya, ataupun terhadap anak-anaknya yang masih hidup. Ia tidak akan mau memberikan sedikitpun dari daging yang sedang dilahapnya, yaitu tubuh anak-anaknya sendiri, karena ia kelaparan di tengah-tengah kepungan musuh. Perempuan yang paling lemah lembut di antara kamu, perempuan yang begitu lembut, sehingga menginjakkan kaki ke tanah pun, ia tidak pernah. Tidak akan mau membagi makanan dengan suami, anak laki-laki atau anak perempuan yang dikasihinya. Ia akan menyembunyikan bayi yang baru dilahirkannya, serta urinya, supaya ia dapat memakannya sendiri. Begitu mengerikan kelaparan yang akan kamu derita di kotamu selama pengepungan dan masa sulit yang disebabkan oleh musuhmu. Apabila kamu tidak mau menaati segala hukum yang tertulis dalam kitab ini, sehingga dengan demikian, kamu tidak mau menghormati nama Yahweh, Tuhan Allahmu yang mulia dan menggentarkan itu, maka Tuhan akan terus-menerus menimpakan tulah ke atas kamu dan keturunanmu. Ia akan mendatangkan ke atas kamu segala penyakit dari Mesir yang sangat kamu takuti itu. Dan penyakit-penyakit itu akan berkecamuk di seluruh negeri. Tetapi itu belum semuanya. Segala macam penyakit dan wabah yang ada, bahkan yang tidak disebutkan di dalam kitab Taurat ini, juga akan ditimpakan Tuhan ke atas kamu sampai kamu dimusnahkan. Dari antara kamu hanya tinggal sedikit yang tetap hidup, padahal sebelumnya jumlahmu sebanyak bintang di langit. Semua itu akan menimpa kamu. Jika kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu. Sebagaimana Tuhan dengan senang hati telah melakukan banyak keajaiban untuk kamu dan memperbanyak jumlahmu, demikian juga Tuhan dengan senang hati akan membinasakan kamu. Dan kamu akan direnggut dari negerimu. Tuhan akan mencerai beraikan kamu di antara segala bangsa dari satu ujung bumi ke ujung yang lainnya. Di sana, kamu akan menyembah Allah-Allah orang kafir yang tidak pernah dikenal oleh kamu maupun oleh nenekmu yangmu. Allah-Allah yang terbuat dari kayu dan batu. Di sana, di antara bangsa-bangsa itu, kamu tidak akan mendapat ketenteraman. Melainkan, Tuhan akan memberi kamu hati yang gelisah, mata yang sayu, dan tubuh yang merana karena kesedihan dan ketakutan. Hidupmu akan diliputi keragu-raguan. Siang malam, kamu akan hidup dalam ketakutan tanpa ada jaminan bahwa besoknya kamu akan tetap hidup. Pada pagi hari, kamu akan berkata, Ah, sekiranya sekarang malam. Dan pada malam hari, kamu akan berkata, Ah, sekiranya sekarang pagi. Kamu akan berkata begitu karena kengerian yang mengelilingi kamu. Kemudian, Tuhan akan membawa kamu kembali ke Mesir dengan kapal. Suatu perjalanan yang pernah kukatakan tidak akan kamu tempuh untuk kedua kalinya. Di sana, kamu akan menawarkan dirimu sebagai budak kepada musuh-musuhmu. Tetapi, tidak ada seorang pun yang akan mau membeli kamu.